Halo, balik lagi. Kali ini saya hanya menampilkan voice, suara saja. Berbeda dari sebelumnya, ada gambar saya, ada videonya. Cuman karena banyaknya distraksi, ya sudah, ininya ajalah ya, voice-nya aja. Oke, let's start. Kali ini kita dapat message atau email terkait dengan EL Mission. Apa ini EL Mission ini? Saya juga nggak terlalu tahu nih. EL, Message Board. Jadi kayak bulletin gitu ya, bulletin buat para hacker gitu. Oke, kita lihat-lihat dulu isinya apa sih ini. Kita suruh ngapain ya ini ya. Oke, kayaknya setelah saya baca-baca, kita coba ngetes-ngetes nih ya. Coba tuh katanya, tes, hacking. Oke, kita coba connect ke 103.317.34. Nah, di sini ada Shrine of the Polar Star. Ini ngapain nih? Jadi kalau kita lihat di sini, kita hacking. Semuanya kita punya minimum satu aja nih, port hack. Oke, karena kita sudah nih ya, port hack-nya. Sekarang kita lihat ada apa ini di dalamnya. New folder, irc, bla 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 bla. Kayaknya bukan di sini. Oke, kita coba lihat di index.html. Ada apakah di sini? Nah, ini ada trial of passion, trial of haste, trial of diligence, trial of focus. Kayaknya kita bakal harus ke sini deh. Ya, ngetes-ngetes nih. Mulai ke sini, udah mulai nggak ada panduan lagi nih. Kita harus ngerabak-rabak sendiri. Kita harus ngapain. Oke, kita coba tes ke 103.317.38. Kita end map. Ada proxy. Kita coba sell dulu. Terus kita harus overload. Supaya proxy-nya kita bisa bypass, hang. Yuk, kita coba. Oke, ini sudah di overload. Oh my god. Lama sekali nih. Ini nunggu berapa lama nih? Oh, trial of passion. Oke, ini sabar nih ya. Mesti sabar. Ini sabarnya berapa lama nih ya? Oke, untungnya ini video kita bisa edit. Kita lihat berapa lama ini harus nunggu. Ini sih lama banget nih nunggunya. Bisa makan dulu kali ya. Bisa makan, sholat, dan lain-lain. Oke, kita coba lihat timernya. Ya, seberapa lama nih timernya ini. Gila, 10 menit lebih. Ini mantap sekali pemirsa. Oke, sekarang saatnya kita SSH Crack 22. Let's see what's going on. Ada apa di sini. Oke, sudah selesai. Di sini kita coba lihat. Home. Ah, itu ada kayaknya tuh. Talismin apa nih? Talismin. Gak tahu dia apa ini. Reward of passion. 1, 0, 3. Apa ini 1, 0, 3? Yang lain juga gak ada. Oke, mungkin kita sudah kali ya. Tidak ada apa-apa. Cuman informasi seperti itu. Coba kita tes tepat lain. Kayaknya cuman trial of passion tuh seberapa lama kesabaran kita. Kita nguci kesabaran. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Kayaknya ada 2 lagi nih. Kita coba connect lagi ke 1, 0, 3, 3, 1, 7, 3, 4. Shrine of Polar Star. Let's see. Di webnya, kita lihat indexnya. Sekarang kita coba trial of haste sekarang. Oke, kita sudah masuk di trial of haste. Ini saya curiganya. Kita harus balapan. Nah, benar sekali. Kita coba lihat proxy detected. Oke, ini lama nih. Kayaknya gak bisa nih. Kita mau coba web server warm, mau pakai SSH dan lain-lain. Kayaknya gak bisa sebelum proxy-nya di bypass. Ini susah nih. Tidak bisa. Oke, ini saya pusing. Tidak bisa. Oke, kita coba disconnect. Gimana nih caranya? Ayo, kita coba connect lagi. Ini dia nih. Tetap ya. Oke. Ya, setelah kita nyontek-nyontek dari yang lain. Terus terang, I have no idea gimana caranya. Ternyata kita harus didos. Distributed denial of service. Jadi, gak boleh satu aja gitu. Banyakan gitu. Supaya overloading-nya lebih cepat. Oke. Berarti kita coba ke Vyper Battle Station. Ke Bitwise Test PC. Oke. Kalau gitu, kita coba mungkin tiga kali ya dari komputer kita. Vyper sama Bitwise ini. Kita coba running shell. Nah, disitu ada tiga overload tuh. Kita tes. Coba kita overload, overload, dan overload. Nah. Agak cepat ternyata. Nah, baru kita coba web server warm. Terus SSH. Dan juga SMTP-nya. Kalau sudah, kita coba port hack. Isinya apa nih ya. Kita lihat dulu isinya apa. Oke, di home itu ada reward of haste. Nilainya tiga tiga. Oke, disconnect. Waktunya mau habis. Time's up. Nah, sekarang kita coba masuk ke servernya yang satu lagi. Oke, balik lagi kita ke polar file system. Di sini kita punya beberapa server lagi. Selanjutnya kita masuk ke 103.3181. Yaitu trial of diligence. Nah, ini kayaknya ngapain nih ya. Coba kita lihat. End map. Oke, ada firewall. Berarti kita harus analisa dulu. Oke, kita lihat di sini. Setelah enam kali analisa. Kayaknya huruf SNAKE. Snake. Oke, habis itu kita masuk ke Cracking port-nya. Cuman butuh dua. Ya, paling kita pakai SSH Crack. Abis itu FTP yang agak cepetan. Oke, kita coba sekarang port hack. Kita coba dir. Ada talismin. Terus kita punya lock, bin. Oke, tidak ada di sini. Kayaknya ini harus Ke scan deh kayaknya. Kita coba scan. Hintnya kan itu diligence. Rajin. Oke, kita rajin. Coba kita scan. Barangkali ada note lain di luar Trial of Diligence ini. Ada yang connect langsung gak ke dia nih. Attachment atau connect. Direct connect ke server ini. Kita coba tes. Oke, kita coba scan. Nah, ada lagi satu tuh. Tale of Diligence. Nah, kayaknya informasi yang kita butuhkan ada di situ. Ya, di Tale of Diligence server. Kita coba lagi. Nmap. Oke, ada firewall detected lagi. Kita analisa. Nah, kita coba lihat setelah analisa ke-6. Ini hasilnya FANG. FANG. Oke. Solve successful. Sekarang kita pakai SMTP overflow. SAM SSH CRACK22. Oke, setelah kita coba port hack. Kita coba lihat DIR. Kita lihat HOME. Nah, itu ada reward of diligence. Apa itu? 8. 103.338. Ini kayaknya IP address deh. Kayaknya ya. Satu lagi berarti. Di server yang terakhir. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Nah ini tools yang lumayan bagus juga, kita coba download juga itu, jadi 2 kita download. Claim your gift, nah gifnya apa? Tadi kali ya, SQL Buffer Overflow tadi, sisanya sih nggak ada kali ya. Oke, kita coba lihat ke SCS, kita punya white Xserver SCS. Kita ganti sekarang dengan white server SCS, kita ganti Xserver SCS punya kita dengan white server XS. Oke, caranya caranya adalah kita move Xserver SCS ke bin, kita biar ada backup kalau kenapa-napa. Nah, terus kita coba rename white server SCS dengan Xserver SCS. Setelah itu kita coba reload. coba upload, wah ini keren nih, white ya. belakangan jadi backgroundnya jadi white apa ini gambar abstract ya jadi Xserver itu kayak ininya tampilannya kita bisa rubah ya hitung-hitung refreshing lah kita coba ganti tampilan backgroundnya oke kita jalanin sel lagi siapa tahu ada buat Tidos kita coba lihat kita coba balik lagi ke IL digital message board IL untuk yang Polar Star kayaknya udah nggak ada email sama sekali kita coba cari yang lain nah oke kayaknya paling ujung deh ada challenge kita disuruh coba kalau bisa nggak delete katanya dia punya sistem secure lock network secure lock network Oke challenge accepted kita coba lihat disini IP nya apa aja nih IP nya Oke disini IP yang paling atas dulu kita coba ya ya kita konek ke-69 Oke konek come at me Wow ada proxy Wah port required for crack 4 kita coba overload Oke ada timer as expected kita coba SQL buffer overflow Oh gitu ya Oh gitu ya tampilannya SQL buffer overflow keren juga gitu ya iyalah kalau di kita pakai hafiz ya kalau enggak pakai zap proxy atau pakai akunetic mungkin bisa ya itu tools kalau diri live-nya Oke Oke terus kita coba masuk ke FTP bounce nya terus kita masuk ke SSH crack nya dan SMTP overflownya Oke ini sih pretty easy ya kita coba masuk ke port hack nya oke oke sudah jadi administrator kita coba dir home apa nih delete me Oh ya kita coba delete aja rm bintang oh ada session save tandanya benar nih kerja kita Oke ada email masuk kita coba lihat disini notice terus skill achievement skill achievement ya the save a better class company kontak shortly oke 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 nah sekarang ada CSEC admin invitation nih apalagi nih another league atau champion league nya kali ya disini kita coba lihat email Oh ya katanya kita sangat-sangat keren gitu intimidating recommendation oke terus dikasih rekomendasi ke CSEC ini apa ini istilah CSEC ini singkatannya oke jadi kita kayak punya jalur VIP jalur undangan bukan jalur SMPTN skipping the automated section soalnya tapi tetap nih katanya you'll need to pass my test to oke ada tes lagi untuk masuk ke elite member of hacking community i got something good should be too easy oke kita lihat dulu disini eh CFC ini California fried chicken jangan-jangan atau KFC ya disini ada sih CFC jadi ada KFC ada CFC pengen minta secret herbs nya oh itu apa nih resepnya KFC bagus ini apa if you can get hold of list upload ke CSEC public drop server I'd be more than happy to let you in oke sepertinya itu next task kita oke jadi mungkin disitu dulu kita akan ketemu lagi in the next video ini kayaknya lebih susah lagi CSEC I'll see you in the next video ciao ciao